Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada Pagi hari ini Jumpa lagi dengan saya di Lahan Jabi Polybag Alhamdulillah Hari ini Kita melihat Habis tigur hujan tadi malam Syukur juga Ada nampak Sinar matahari Semoga tanaman-tanaman kita ini Bisa menikmatinya Alhamdulillah sekali ya Sudah beberapa hari Tidak ada sinar matahari Terlalu mendung Nah seperti ini Daun cabai saya yang keriting Alhamdulillah Untuk sekarang kita lihat Pucuk mudanya sudah mulai Keluar yang bagus Semoga ini tidak akan Sumbing lagi Sampai Nanti Terlihat bagus Nah seperti ini Ada juga yang kena Bercak daun Seperti ini Nah Ini mengakibatkan Dari media tanam juga ya Mengendap air ya Yang salah-salah-salah Yang salah-salah paham ya Nah seperti ini Alhamdulillah Memang Pukup semangat kita melihatnya Semoga ini bisa melewati Nah kita cabut Nah yang bercak daun Semoga bisa kita lewati Nah Mesim hujan ini ya Nah ini nampak layu Ganggawan Jika terkena matahari Nampak layu dia Ada satu lagi Itu Yang sebelah sana Yang layu-layu kemarin Sudah positif Mati Yang lawan Nah Nah Seperti ini Nampak Terlihat bagus Ya Ini Ini Masih berbahaya Soalnya daunnya Masih hijau pekat ini Nah Dasar pihak tanahnya Belum standar ini Wah Yang ini memang luar biasa Ini sangat tinggi Ganggawana Ini sekali ya Ini minta tajar Belum kita kasih Buahnya seperti ini Kawan-kawan Nah Buah pertamanya Keluar tangkai bunga Dua Alhamdulillah Jadi Ada juga Bunga yang jatuh Rontok Beginilah kondisi Cabai kita Yang saat ini Sedang melewati Masa kritisnya Yaitu Masa musim hujan Ada juga yang keriting Belum sembuh Wah Ini bahaya Ini Sangat berbahaya Nah Takutnya datang di doktora Ganggawana Wih Karena saya Tidak pernah Menangulangi Bindengan punggisidia Nah Karena kita Tidak pernah melakukan Penyemperotan ini Ya Sudah lama Tidak melakukan Penyemperotan Karena kita Sebagai percobaan Untuk Penelitian kita Ya Dimana Fungsi beratnya Kita lakukan Penyemperotan Seperti ini Ken kawan Ternyata Fungsi beratnya Untuk kita Lakukan penyemperotan Itu Tidak Terlalu besar Kita lihat sendiri Di Media Apa Di lahan kita ini Saya Saya Sengaja Tidak rutinkan Penyemperotan Seperti ini Kejadiannya Bahkan kita Untuk menanggulangi Masa-masa Yang kena-kena Keriting Kita Cari tahu Bahwa Pada dasarnya Keriting cabai itu adalah Dari media tanam Bukan dari Hama Trip Dan Hama Kutu-kutuan Dan Hama Binatang-binatang Lain Tidak percaya Ini Buktinya Sudah keluar Daun mudanya Ini Sudah tidak Kena Apa Tidak Kena Air Air Hujan Di media Tanamnya Rupanya Inilah Masalah Yang paling Besar Buat Untuk Menanggulangi Cabai Di musim hujan Nah Seperti ini Luar daun mudanya juga Banyak yang sudah Bagus ya Tapi kalau ini Rata-rata Semua Seperti ini Pada dasarnya Berarti Keriting cabai ini Pada dasarnya Dari Media tanam Pihak tanahnya Turun Dan asamnya Naik Sehingga Berakibat Fatal Keriting Dan juga Bisa Berakibatkan Busuk akar Mati Ya Kayak gini Kesimpulannya Untuk Hari ini Besoknya Kita lihat Lagi Gimana Karena Kita Setiap hari Melihat Dan membuat Penelitian Supaya Supaya kita Tahu Dimana Asal Usulnya Penyakit Ya Maka Saya bilang Media tanam 80% Yang Mengakibatkan Cabai kita Ataupun Tanaman kita Gagal Ya Disinilah Letak Nah Seperti ini Yang Terkena Yang Bermasalah Seperti ini Kawan-kawan Layu Busuk akar Dan kita Sudah Buat Video Kemarin Seperti ini Kawan-kawan Nah Busuk akar Busuk Batang Kulit batangnya Kering Busuk Karena Selalu Terendam Sama air Nah Maka Seperti ini Untuk Hari ini Kesimpulan Untuk hari ini Bahwa Ini Semua Dari Permasalahannya Di Media Tanam Oke Lah Kawan-kawan Jangan lupa Subscribe Like Dan Comment Dan Channel ini Di Maju Dan Berkembang Bisa Kita Ambil Manfaatnya Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh